Akhir-akhir ini, lagi ribut banget soal penggunaan produk exfoliating yang katanya melebihi batas yang dianjurkan. Penggunaan AHA, BHA, dan produk exfoliating lainnya memang sedikit membingungkan. Ada yang bilang, boleh dipakai setiap hari. Ada juga yang bilang, cukup 2-3 kali dalam seminggu. Mana sih yang bener? Jangan bingung ya Beauty, karena Skud Beauty akan kasih tau kamu infonya. Tapi sebelum mulai, ayo subscribe dan nyalain tombol notifikasi Skud Beauty untuk tau video-video menarik seputar kecantikan lainnya. Sampai hari ini, kita sudah memiliki banyak sekali pilihan produk untuk mengeksfoliasi kulit kita. Sudah banyak brand yang mengeluarkan produk AHA, BHA, bahkan PHA dalam berbagai macam produk seperti toner, serum, dan moisturizer. Sebenarnya, seberapa sering sih kita harus mengeksfoliasi wajah kita, dan berapa persen kandungan AHA, BHA, atau PHA yang aman untuk digunakan. Sebelum membahas jangka waktu yang tepat dalam menggunakan AHA, BHA, dan PHA, mari kita belajar mengenai apa itu AHA, BHA, dan PHA. AHA adalah alpha hydroxy acid. AHA merupakan acid yang ditemukan pada banyak makanan, misalnya citric acid, ditemukan pada buah citrus, glycolic acid pada sugar cane, lactic acid pada susu dan jus tomat, serta masih banyak lagi contohnya. AHA ini sering banget dipakai untuk orang-orang yang memiliki kulit kering, aging, atau berjerawat. AHA bekerja pada permukaan kulit yang membantu, mereserveis dan menyamarkan oda hitam. Lalu, ada BHA atau beta hydroxy acid atau salicylic acid. Jika AHA bekerja pada permukaan kulit, maka BHA dapat bekerja sampai ke pori-pori. Ini karena BHA merupakan oil soluble. BHA memiliki anti-inflammatory, antibacterial, dapat mencegah terjadinya penyumbatan pori-pori, dan masih banyak lagi. Lalu ada PHA, yaitu polyhydroxy acid, yang merupakan acid generasi baru yang juga berfungsi untuk mengeksfoliasi kulit. Namun, PHA memiliki ukuran molekul yang lebih besar, sehingga sangat aman untuk kulit sensitif. AHA, BHA, dan PHA tentu saja merupakan bahan-bahan yang baik bagi kulitmu. Ini karena mereka dapat mengeksfoliasi sehingga kulitmu dapat menyerap semua skin care dengan baik dan sempurna. Seberapa seringkah kita dapat menggunakan produk dengan bahan-bahan ini? Penggunaan produk dengan persentase kandungan AHA, BHA, dan PHA yang tepat adalah sebanyak 2-3 kali dalam seminggu. Sebenarnya sudah cukup. Namun, ada juga produk eksfoliasi yang dapat dibakai setiap hari. Kamu dapat menggunakan toner eksfoliasi setiap hari jika kandungan AHA, BHA, atau PHA yang kamu pakai di bawah 2%. Selain itu, pastikan kamu tidak menggunakan bahan aktif lain jika kamu sedang menggunakan produk eksfoliasi harian. Penggunaan produk eksfoliasi yang ditujukan untuk penggunaan harian mungkin saja tidak akan terlalu efektif jika dipakai secara mingguan. Ini karena kamu butuh persentase kandungan AHA, BHA, dan PHA yang lebih tinggi. Lalu, bagaimana menurut pendapat dermatologis? Berapa persentase kandungan AHA, BHA, atau PHA yang dianjurkan untuk digunakan setiap hari dan apa sih keuntungannya? Pada penggunaan single ingredients, maka kita bisa menggunakan AHA pada konsentrasi hingga 10%, BHA dengan konsentrasi 3 hingga 5%, dan PHA 10 hingga 15% untuk eksfoliasi mingguan. Nah, eksfoliasi mingguan ini akan membantu regenerasi kulit kita sehingga kulit mati yang diangkat akan lebih banyak dan tumbuh kulit baru yang tentunya lebih sehat. Pada penggunaan mixed ingredients, jadi bukan single, misalnya sebuah produk sudah mengandung AHA, BHA, dan PHA, tentunya kita harus lebih berhati-hati. Sebaiknya pilih yang bahan aktif dari masing-masing regen ini lebih rendah lagi untuk mengurangi risiko iritasi. Nah, karena biasanya penggunaan eksfoliasi mingguan ini menggunakan konsentrasi yang lebih tinggi dari penggunaan harian, kita perlu lebih menjaga supaya kulit kita tidak iritasi. Misalnya, hentikan satu malam pemakaian skincare lainnya pada saat kita melakukan eksfoliasi. Nah, untuk hari-hari lainnya, tentunya kita bisa membantu dengan menggunakan skincare dengan bahan aktif lain yang sifatnya sinergistik, misalnya vitamin C, niacinamide, ataupun retinol. Berapa persentase maksimal kandungan AHA, BHA, dan PHA pada produk eksfolian yang bisa digunakan setiap minggu? Jadi, pada penggunaan mingguan, tentunya konsentrasi yang kita gunakan bisa sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan penggunaan harian. Misalnya, AHA bisa digunakan dengan konsentrasi hingga 10%, PHA bisa kita tinggalkan menjadi 3 hingga 5%, dan PHA bisa 10 hingga 15%. Nah, eksfoliasi mingguan ini akan membantu proses regenerasi kulit kita dengan mengangkat lebih banyak lagi sel-sel kulit mati sehingga tumbuh sel-sel kulit baru yang lebih sehat. Nah, waspada juga, karena konsentrasinya lebih tinggi, juga penting untuk menghindari iritasi. Jadi, bila perlu, hentikan pemakaian krim malam maupun skincare lainnya pada saat kita melakukan eksfoliasi untuk mengurangi risik iritasi. Penggunaan eksfoliasi toner yang mild dan memang ditujukan khusus untuk penggunaan harian akan membantu mencegah terjadinya masalah-masalah seperti penumpukan sel kulit mati. Ini juga akan membuat wajahmu jadi lebih bersih, sehingga semua produk yang kamu pakai dapat menyerap dengan sempurna. Kamu juga dapat menggunakan produk-produk eksfoliasi yang ditujukan untuk pemakaian harian jika kamu masih pemula atau baru saja akan memulai menggunakan AHA, BHA, atau PHA. Ini akan menjadi langkah awal yang baik agar kulitmu terbiasa dengan bahan aktif ini. Selain itu, daily exfoliation dapat menjaga wajahmu terbebas dari jerawat, komedo, dan masalah lainnya. Meski penggunaan produk eksfoliasi harian memiliki keuntungan, ada juga kekurangannya. Yang pertama adalah kamu jadi nggak bisa pakai produk dengan bahan aktif seperti retino. Meskipun ada beberapa bahan aktif yang dapat digunakan bersamaan dengan AHA, BHA, dan PHA, menggunakan satu bahan aktif per hari akan jauh lebih aman. Yang kedua, tidak semua produk eksfoliasi yang dijual untuk penggunaan harian mencantumkan presentase kandungan AHA, BHA, dan PHA yang digunakan. Hal ini membuat kamu tidak pernah tahu seberapa banyak sih kamu sudah mengeksfoliasi wajahmu. Akibatnya, kamu bisa mengalami over exfoliate karena menggunakan produk eksfoliasi setiap hari tanpa tahu jumlah takarannya. Jika hal ini terjadi, maka kulitmu justru akan semakin sensitif dan bariar kulitmu jadi rusak. Terus gimana sih cara menggunakan produk eksfoliasi yang benar? Pertama, jika kamu memang ingin menggunakan produk daily exfoliation, pastikan bahwa kandungannya tidak terlalu tinggi seperti yang sudah disampaikan oleh dokter Dian. Lalu, pastikan juga kamu tidak menggunakan bahan aktif lain selama kamu menggunakan produk tersebut. Oh iya, kamu juga harus menggunakan produk pelembab yang tepat agar kulitmu tidak semakin kering. Dan jangan lupa, menggunakan sunscreen pada pagi hari jika kamu menggunakan produk dengan bahan aktif. Ini wajib ya beauty! Jika kamu ingin menggunakan bahan aktif seperti vitamin C, retinol, niacinamide, atau bahan aktif lainnya, pilihlah produk eksfoliasi mingguan dengan kandungan yang cukup besar. Kamu bisa gunakan 2-3 kali seminggu. Nah, hari di mana kamu tidak menggunakan produk eksfoliasi, di saat itulah kamu dapat menggunakan produk dengan bahan aktif lainnya. Itu dia penjelasan mengenai waktu yang tepat untuk eksfoliasi wajahmu menggunakan AHA, BHA, dan PHA. Penggunaan daily exfoliant atau weekly exfoliant sama-sama baik, tapi harus disesuaikan dengan keperluan kulitmu ya. Kalau kamu, biasanya pake yang harian atau mingguan nih beauty? Share pengalamanmu di kolom komentar ya. Like dan share video ini ke teman-teman kamu. Dan jangan lupa follow akun sosial media Squad Beauty. See ya! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Terima kasih.